hmm bang gue pilih helm belilah sono tapi gue bingung nih helm yang menurut lu biar gue tuh gak salah beli kan perempuan agak ribet kalau milih pasangan salah gak? jauh lebih ribet berarti di video kali ini kita akan kasih tips ke penonton cara membeli helm yang tepat buat perempuan tapi catatan bukan yang tidak berhijab tau gak kenapa gue bilang yang khusus tidak berhijab? kenapa? karena kan kalau yang berhijab biasanya dibelakangnya kan ada sanggul ada konde bahasanya ada punuk jadi gak semua helm mungkin akan terasa nyaman ketika perempuan yang memakai hijab dikasih tips yang sama mungkin nanti kita akan kasih tips yang beda khusus orang yang hijab jadi nanti mungkin hostnya akan yang berhijab juga biar langsung dicobain siapa nih? biar nih gue janganlah seram 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 terbelak bener jangan ada jangan ada jangan ada nanti kita cari yang memang cocok buat kita ajak intram kalau Tami, Alif kayaknya udah mulai-mulai bosen kan sekarang gue udah ada ujat mulu nih sabar ya sabar ya sabar ya sabar tapi video terakhir enggak loh video terakhir kenceng loh viewersnya loh iya viewers kaget gue iya pada bilang gemukan sekarang iya kayaknya gue gak tau sih gue gak nyadar sih gue nganggup lu perhatiin aja lagi pada ya itu berarti setia berarti sayang sama lu diperhatikan berarti dia memperhatikan gue iya akhirnya ada yang lebih perhatian lagi kan iya oke back to the topic oke tadi kan lu bingung yang pertama kalau pilih helm yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah batok atau si tempurung helmnya nah jadi kan helm itu ada batok ada stereofoam baru ada busa kalau stereofoam itu bilangnya kita nanak helm EPS nah kalau ini lebih ke shell atau batok kenapa pertama pilih batok nah yang harus kalian perhatikan pertama adalah batoknya jangan yang terlalu besar jadi kalau misalkan kayak katami kan yang badannya itu tapi palanya slim palanya slim ya kan kan lucu nih kalau misalkan pakai yang helmnya gede juga jadi kesannya nanti terlalu apa terlalu besar gitu loh terlalu overweight kan jadinya makanya sebisa mungkin helmnya itu yang shellnya atau batoknya kecil contoh kayak si are yang di depan kita ini are ini kan dia termasuk batok yang kecil karena kan dia bulat terus slim gitu kan terus ada juga beberapa helm yang memang bentuknya tuh tirus tirus kayak helmnya Radit tirus kayak Agivi terus ada lagi di lokal kalau mau lokal itu ada KYT ada MHK ada juga yang tirus gitu jadi pertama harus perhatikan adalah batoknya yang kecil ngaruh gak sih kalau batoknya gede tuh ke berat ngaruh ngaruh banget nah pertanyaan bagus kalau misalkan batoknya besar beratnya nambah enggak gitu ya kan pasti nambah karena dimensinya beda contoh kayak gini deh misalkan lo pergi ke paket atau ke kurir nah kalau misalkan lo dibatasin dengan dimensi yang ternyata hanya 40 cm misalkan tapi lo ngirim barangnya 45 cm otomatis kan dimensinya bertambah packingnya bertambah beratnya bertambah dong nah logikanya kalau batok helm kayak begitu jadi kalau misalnya ditanya batok helm yang besar ngaruh gak sih seberat ke berat gitu sebetulnya ngaruh tapi ada catatan kalau misalkan fittingnya enak atau fittingnya pas itu gak kerasa beratnya oh iya juga sih karena terakhir kan gue juga punya NHK GP Prime itu kan bilang katanya batoknya besar berat tapi kalau ukurannya bener fittingnya enak jadi helmnya gak kerasa berat gitu tapi kalau pertanyaan kami ngaruh ke berat atau enggak yes ngaruh cewek juga gak doyan nih kalau pake helm berat nah berarti yang kedua kalian harus cari helm yang ringan nah tau gak caranya tau helm itu ringan atau enggak timbang iya sih emang sih timbang sih bener sih simpel padat jelas ya udah timbang bener 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 eh tapi kan tapi gini Mi banyak orang umum atau orang awam cara tau helm berat atau enggak tuh kan pegangnya gini iya bener gak sih iya nah kalau pegangnya gini sebetulnya kurang tepat gimana caranya dipegang kedua sisi kanan kiri jadi diangkatnya di tengah gini coba lu pegang satu sisi kayak tadi gue terus pegang dua nah itu kan tangan satu tuh coba lu pegang kanan kiri kayak gue tadi beda gak beda iya kan karena bebannya lu gak cuma di satu tangan tapi di dua nah caranya tau helm ringan atau enggak pertama kalau misalkan kalian kurang update masalah helm iya spesifikasinya gitu ya iya biasanya kan lebih ke elektronik iya lebih ke sepeda motor lain-lain-lain kan simpel sih lihat banyak fitur gak di helmnya oh bener misalkan double visor iya iya kan double visor double visor tuh sekitar 100-200 gram beratnya berarti kalau misalkan helm yang tadinya 1,4 ditambah double visor kurang lebih 1,5,1,6 hmm terus perintilan-perintilannya nah kayak yang ventilasi-ventilasi gini nih ini juga terhitung berat karena kan bebannya semua kan di bawah nih ketika ditimbang ya nambah berat gitu nah terus untuk taunya bahan dasar iya kalau bahan dasar tuh gini Mi ada yang paling bawah tuh namanya termoplastik termoplastik nah lu udah tau lah ya termoplastik tuh biasanya untuk kelas-kelas yang 1 juta kebawah itu biasanya termoplastik dan itu ringan terus ada lagi fiber itu biasanya buat balap kayak gini arah ini dia fiber terus ada lagi pure carbon wah lebih ringan lagi tuh tapi ininya ringan gak nih? iya gak berat nih ininya ya kan ininya ringan gak? kayak lebih ringan ngeluarin dari sini gak nih gak ringan nih agar gue ntep perempuan nih iya 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 tapi kalo dibeliin sih gak apa-apa kan? iya mau lah gue dimain gue dimau negas dia mau loh iya kan tapi gak tau yang beliin berat gak tuh kalau Rina ya di belakang kayaknya aku udah cari omong dan iya wah open slot dia apa? oh ini aja deh bikin gue it's tummy iya kalau Rina Jogi dia tromok bener bercanda 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 ya kan kalau carbon memang dia sedikit mahal lu tau gak kenapa carbon mahal? kenapa? kan kalau carbon itu kan hitungannya centi centi lu tau gak satu centinya berapa? goceng guys jadi buat kalian-kalian yang punya part carbon menurut kata nih 1 cm part carbon itu harganya 5000 perak mohon maaf harganya dikali enam satu sentinya iya nah bayangin nih dimensi helm misalkan ada 20 cm lebih sih biasanya ya taruhlah anggap lah 20 cm berarti untuk helm yang 20 cm lo butuh sekitar ke 20 cm lah ya berarti kan 20 cm x 30.000 600 untuk 20 cm doang iya itu baru misalkan baru-baru yang bisa 20 cm disini doang nih belum yang panjang lebar gitunya 30.000 gue kenyang naik geprek tuh hahaha lu masih lapar tadi makannya kurang nah itu jadi ada lagi yang eh harganya nggak sampai mahal kayak karbon tapi ringan kayak karbon itu ada dia campuran 3 bahan dasar gitu nah tadi kan bentuk udah berat udah apalagi yang perlu lu pengen ini tau nggak yang gue lu pikirin apa simple atau praktis contohnya dimana di tali penguncian hahaha gua aja kalau ngaduk simpaknya double deri ribet makanya nggak lucetekin kan kalau itu nah berarti kalian harus cari ketiga itu adalah helm yang simple nggak ribet nah biasanya rekomendasi dari gua adalah helm yang menggunakan mekanisme mikrolok atau klik tapi ada keuntungan lho kalau lu pakai double deri ribet iya lebih aman kan enggak lebih romantis dipakein kan ala gua pakai mikrolok dipakein ah amang iya bucin lu berarti hahahaha eh kalau kalau mikrolok sama klik cuma satu step nggak asik nggak dapet feelnya kurang klimat kalau enggak kalau pake double deri ribet mesti sekali terus dua kali belum ngerasain kan belum ngerasain kan belum kan ya jadi buat cowoknya Tami beliin Tami helm double deri ribet biar ngerasain ya oke oke hahaha kita jadi praktis karena cewe itu iya gimana ya guys ya kalau masalah di luar helm aja tuh nggak mau ribet iya 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 kan nah pertanyaan lu pernah Sanmori nggak pernah enggak hahaha 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 ya guys tuh jadi kalau misalkan kalian mengajak Sanmori Katami iya guys nah tadi kan udah tuh udah kebayangkan lu helmnya mesti yang kecil terus ringan simple nah satu lagi murah iyalah bener-bener gue juga oh nggak beli helm-lumat seribu tapi kalau beli skin care sejuta ya mau hahaha larga segitu mah beda urusan berarti muka lu lebih-lebih milih skin care yang dibandingan helm ya eh tapi lu tau nggak cowok apa skin carenya cowok tuh sebenernya helm lah ya udah nggak peduli kan gua hahaha hahaha inikan tips joy ya udah lu jangan coba kayak begitu hahaha lu jangan kayak lagi ngobrol dia sama gua hahaha hahaha ya udah nggak peduli kan kenapa gua bilang skin care tau nggak karena cowok kalau kalo pake helm, ngerasa ganteng, coba pas dibuka, happy birthday hahaha iya sih, kalo misalkan pake masker ya, mata deh yang keliatan DMG nya parah ya, pas dibuka hahaha nah, lu kalo bicara murah nih misalkan lu disuruh beli helm kira-kira kalo dari lu nih, kalo misalkan lu punya uang, lu pengen beli helm kisaran berapa sih? kalo dari lu pribadi? kalo gua dia buat 300 ribu hahaha dia buat 300 ribu lu berapa lih? hahaha berapa lih kalo dari lu? lu kagak ikhlas gua beli aku maaf niat ya niat? atau lu ada helm yang bener-bener lu impiin banget? helm berapa? harga berapa? 1.500.000 1.500.000 gapapa tapi kalo dibeliin? ya maaf lah, 2 juta dia maaf gue oke, jadi di opom ITG nya tamnya ada di bawah hahaha jangan takut gua takut gua kalo lu punya istri gua takut hahaha kalo belum punya? jangan juga ngapain? ya bukan opom namanya kalo belum punya hahaha ya, lu lebih lama punya istri semen hahaha udah, skip skip hahaha nah, berarti ini masukan juga buat para produsen helm helm jadi kalo kalian pengen memproduksi helm khusus perempuan mungkin range harganya mentok di kisaran 500.000 kalo menurut gua iya gimana dit kalo menurut lu? juta boleh lah ya, maksimal sejuta lah gitu nah, karena ada satu brand lokal yang emang helmnya khusus buat helm eh khusus buat helm khusus buat perempuan berhijab dan itu udah ada nah, itu ada di Cargloss Cargloss itu ada dia khusus hijab namanya YRH YRH jadi YRH nya itu hanya hijab wow jadi di bagian belakang sini dia ada kayak cekukan gitu supaya temen-temen yang pake hijab yang ada kondenya ada ikatan ramut punuk itu gak keganggu masuk ke dalam sih tempatnya ibaratnya bukan masuk sih jadi kayak ada ruang lah gitu karena kan gua kalo misalkan liat yang hijab juga kadang-kadang helmnya cuma segini jadi gak full gitu kan nah itu kan agak bahaya makanya si YR atau Cargloss itu ngasih YRH gitu nah untuk yang terakhir tipsnya adalah lu lebih suka polos atau motif? kalo gue polos polos Alip? motif motif tapi yang bukan cewek banget? lu pada suka gak sih motif-motif yang kayak ada pink, ungu gitu? gak kurang tuh emang lu berdua jomblo? apa jomblo kan itu sih tomboy sih ya lu berduanya gak juga sih berarti bisa masukkan juga kalo ternyata cewek lebih suka yang polos polos iya gak gini nah kalo motif-motif yang kayak gini nih enak gak? rame banget berarti ya itu ya gambaran nih buat produsen nextnya kalo misalkan khusus buat helm yang perempuan nah contoh dia tidak terlalu yang rame gitu ya simple gitu nah tadi tips dari gue kayak gitu kalo buat perempuan jadi semoga ada gambaran nih nah kalo ditanya berarti pilihan apa aja bang? nah kalian tinggal searching misalkan KYT wah searching lah produk KYT full face ntar kan muncul tuh di google terus NHK apa aja terus misalkan carclose apa aja terus kayak premium-premium apa nih misalkan Arise tinggal searching aja yang penting gambarannya udah ada kayak gimana nah itu gitu nah cewek lebih suka yang half face half face tapi kalo full face betulnya lebih ke safetynya sih iya lebih ke safetynya tapi kalo untuk jarak jauh mungkin kalo buat boncengan ya sosul lah tergantung ceweknya lah nyaman atau enggak tergantung edukasi cowoknya terhadap helm iya tapi kalo misalkan cewek yang sering ajak sunnmori sunnmori tuh sunnmori 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 maksud aintes sunnmori 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 nyak nyak sunnmori berarti tergantung kalian juga nih tapi banyak kok sekarang cewek-cewek yang sudah mulai wear sama dirinya sendiri cukup ya jadi itu dia tips dari kita berdua yang pengen beliin ceweknya helm full face ataupun half face terserah whatever tanya dulu sama ceweknya doyanin apa doyanin apa kadang tuh cowok gitu bang doyan makeup iya kalo itu cowok enggak gua tau sih posisinya apa posisinya dia ceritanya mau inisiatif untuk ngasih ceweknya bareng cuman kadang tuh mau belinya ceweknya gak suka kan tergantung lagi oh pernah ada kasus ya di tiap yang oh tapi ini kebalik sih ceweknya yang beliin cowoknya ya yang tipikors oh iya 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 itu kan tergantung hahaha inget kan lu lama banget mikirnya hahaha iya itu tipikors jadi ada waktu itu satu cerita lah tapi ini kebalik kalo lu kan cowok ke cewek kalo ini ceweknya jadi ceweknya beliin helm buat cowoknya tapi cowoknya gak suka motifnya padahal motif yang dibeliin ceweknya itu helm yang dicari-cari viral viral terus ya akhirnya udah dijual aja ya itu kadang kayak gitu ya miskongnya ceweknya ceweknya tuh kayak gitu guys mendingan lu dibeliin eee sepengetahuan lu atau lu dibeliin tanpa sepengetahuan lu sepengetahuan gua kenapa? kenapa? karena selera gua berbeda sangat-sangat berbeda oke mantep dah gimana? cukup? kayaknya udah lumayan panjang kak Tami gak kerasa ya ngobrol-ngobrolnya ketawa-tawanya itu dia tips dari gua dan kak Tami semoga bermanfaat kalo ada pertanyaan yang mungkin bisa nantinya jadiin konten bisa tulis di kolom kolom komentar kolom komentar kolom komentar ya oke kalo misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar gua Kak Tami gua bang Radit eeeh kan beda ya gua sama Radit ya ah udahlah gua bang Semmi gua Tami see you next video bye bye